Saudara yang bodoh menurut saya, sebabnya saya bilang saudara yang lebih bodoh dari saya Terus kenapa Anda membagi diri Anda menjadi dua? Apa alasannya? Karena iman percaya saya itu tidak bisa dikocor ya oleh perbuatan manusia krisis Berarti iman Anda bertentangan dengan akal Anda, betul? Bukan, dua hal yang berbeda pak Sekarang saya tanya, iman Anda bertentangan dengan akal Anda, betul? Iman saya tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia pak Berarti logika Anda bertentangan dengan iman Anda, betul? Tidak bertentangan pak, tidak Kalau tidak bertentangan kenapa Anda membelah diri kayak Yesus? Katanya percaya kepada Yesus Ketika Yesus memerintahkan mempersembahkan darah korban hewan Kalau Anda percaya, sejatinya Anda mempersembahkan apa? Manusia atau hewan? Tidak ada lagi korban-korban pak, kalau saya sudah percaya Yesus Saya tanya, Yesus memerintahkan mempersembahkan persembahan seperti yang diperintahkan Musa Sekarang, sebelum ke Yesus jadi korban Yesus memerintahkan mengorbankan hewan atau Yesus Sudah gagal paham sampai situ pak Sudah gagal paham Aku melakukan pekerjaan di mana aku memerintahkan Bani Israel Untuk mempersembahkan persembahan hewan korban Maka jika kamu percaya kepada aku Kamu pun akan mengajarkan mempersembahkan persembahan hewan korban Saudara keliru besar sekali Ayat itu di mana ditulis di ayat Alkitab mana yang saudara pegang ini? Tuhan Dia adalah perantara Saya kembalikan ke contoh, jawaban saya tadi ya Dia adalah jembatan penghubung antara manusia yang berdosa Nah sekarang kalau Anda ingin ke kantor Kalau Anda ingin ke kantor, disitu ada jembatan Apakah jembatan itu adalah kantor Anda? Bukan Bukan Kalau jembatan itu tidak akan sampai di kantor Iya betul Betul Oleh karena itulah Oleh karena itulah Dengarkan rambu-rambu Lihat rambu-rambu yang ada di jalan Ketika rambu-rambunya mengarahkan ke kiri Ikuti ke kiri Ketika rambu-rambunya mengajarkan Tingung ke kanan Tingung ke kanan Jangan melawan Yesus mengajarkan dirinya sebagai apa? Sebagai rambu-rambu sampai kepada Tuhan Yesus Oke 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 Yesus menunjukkan rambu-rambu Menunjukkan dirinya sebagai Tuhan Atau menunjukkan dirinya sebagai utusan Tuhan Eh saya tahu Saya tahu kami mengimani dia adalah jalan menuju Tuhan Kami tahu Sekarang Yesus menunjukkan dirinya ini Sebagai utusan Tuhan Jalan Atau Tuhan itu sendiri Jalan Codol mengerti kata jalan disitu Sebagai jalan Yesus menunjukkan rambu-rambu Menuju kepada Tuhan Betul? Kalau tidak melalui jalan itu Kalau tidak melalui jalan itu Jalan itu Itu rambu-rambu betul Rambu-rambu itu ada di jalan betul Untuk sampai selamat ketujuan Rambu-rambunya harus diikuti betul Tidak Beda Betul Jalan itu sendiri beda Kalau Yesus mengajarkan menyembahannya kepada Bapak Bolehkah kita menyembah kepada Yesus? Itu konteksnya dia manusia Sekarang yang mengatakan Yesus itu Tuhan siapa? Halo Aduh Kenapa ini? Nah sekarang Pak Chris Boleh Anda bacakan saya 1 Yohanes 3 nomor 2 Boleh Anda bacakan ke saya? 1 Yohanes atau Yohanes? 1 Yohanes 3 nomor 2 Bentar Pak Bentar Pak Silahkan Nah gitu dong Kan enak Kalau bawa dalil Dalil dibaca dulu Bagus itu Chris Boyer Progres Progres Lanjut Silahkan 1 Yohanes Pasal berapa tadi? 3 nomor 2 Pasal 3 Ayat 2 1 Yohanes 3 Ayat 2 Saudara-saudaraku yang kekasih Sekarang kita adalah Anak-anak Allah Tetapi belum nyata Apa keadaan kita kelak Akan tetapi Kita tahu bahwa Apabila Kristus Menyatakan dirinya Kita akan menjadi Sama seperti dia Sebab kita Akan melihat dia Dalam keadaannya Yang Sebenarnya Oke Anda sudah baca Yesus dalam keadaan Yang sebenar-benarnya Itu Tuhan atau manusia? Roh Allah Dalam bentuk roh lagi Pak Sudah hilang manusia dagingnya Sudah mati Pak Jadi keadaan yang sebenar-benarnya itu Dia manusia Atau dia itu Tuhan Penciptalan Allah Yang Maha Kudus Berarti kita Berarti kita Akan sama dengan Yesus Dalam bentuk roh Iya Dalam bentuk roh ini Iblis juga dalam bentuk roh Yang saya tanya Keadaan Yesus yang sesungguhnya Manusia atau Tuhan? Roh Allah yang Maha Kudus Saya tidak bertanya roh Saya tanya Yesus dalam keadaan yang sebenarnya Tuhan atau manusia? Kita yang menyebut dia Tuhan Kalau dia sendiri Dia Allah itu Oke Berarti Tuhan Berarti kita juga akan menjadi Sama dengan roh Allah Berarti Anda juga akan menjadi Tuhan Betul? Bukan Kita sebagai yang Dalil Anda Jangan ingkari Saudara-saudaraku yang kekasih Sekarang kita ini adalah Anak-anak Teos Tetapi belum nyata Seperti apa Nasib kita Akan tetapi kita tahu Bahwa apabila Yesus Menyatakan dirinya Apabila Yesus Menyatakan dirinya Kita akan menjadi Sama seperti Yesus Sebab kita akan melihat Yesus Dalam keadaannya Yang sebenarnya Dalam keadaan Yesus Yang sebenarnya Dia itu Tuhan Atau dia itu manusia Roh Allah Saudara Kita sudah paham Oke Kita juga berarti adalah roh Roh yang berasal dari Allah Roh itu dari mana Dari iblis Dari setan Berarti Berarti aspek ketuhanannya Yesus itu dimananya Roh yang berdiam Di dalam Yesus Roh yang berdiam Di dalam diri Yesus itu Sama dengan roh Yang ada dalam diri manusia Betul atau tidak Manusia mana dulu ya Saudara maksud Kita akan sama Seperti Yesus Anda katakan rohnya Rohnya Yesus Adalah roh Tuhan Berarti roh kita Nanti sama seperti Yesus Yaitu roh Hehehe Saudara Saya sebut Tanah sudah Menjebak Halo Memang berat Belum Memang berat Sudah bisa disebut Tuhan ya Dia Belawal Dibuat Dirinya Benar Padahal Dirinya Sudah Salah Sekarang Sekarang Kita akan Sama Seperti Yesus Dalam aspek Apa Jawab dulu Yesus itu akan datang dalam keadaan yang sesungguh-sungguhnya Dalam keadaannya yang sesungguhnya itu Anda mengatakan Yesus itu manusia atau apa? Tuhan Alah dia Alah dia Berarti kita juga adalah? Bukan Kita ciptaan Tadi katanya disitu Sebab kita akan sama seperti Yesus Hei, hei, hei Apabila Kristus menyatakan dirinya Sekarang siapa yang kebolok? Kita manusia siapapun dia di muka bumi ini Tidak pandang agamanya Karena kehendak Allah lah dihembuskanlah rohnya Allah itu ke dalam manusia Maka jadilah dia manusia Karena kehendak Allah menghembuskan rohnya ke dalam rahim manusia Sehingga manusia melahirkan Jangan sebutlah Saya mau tanya dong Memang berat Memang berat Karena narasi yang Anda bangun adalah penyembahan terhadap makhluk Tuhan Ciptaan Tuhan Anda ingin menegakkan ajaran Paulus Untuk membantah semua ajaran Yesus Kalah Anda disitu Yang Anda lawan itu adalah Yesus Bukan Bang Suma Saya hanya mengingatkan Saya hanya meluruskan saja Tidak Saudara Sudah membingungkan Saya tidak membingungkan Anda mengatakan Yesus akan kita lihat dalam keadaan yang sebenarnya sebab kita akan sama seperti Yesus Saya tanya dulu siapa penulis satu Yohannes tadi siapa Yang menulis satu Yohannes Katanya Rasul Yohannes Katanya Rasul Anak Zebedewus Muridnya Yesus Tolong dijelaskan dong 6 ayat 91 Tolong dijelaskan Kan itu sudah jelas itu Kan sudah jelas itu Kenapa Anda ragu dengan kitab Anda sendiri Muhammad Tuhan jadi penutup Tuhan tidak mengaku dengan penataan Kalau kitab kita sudah benar Anda ragu Anda ragu dengan pengakuan Yohannes Bahwa manusia akan sama seperti Yesus Yesus akan datang dalam keadaan yang sesungguh-sungguhnya Yang sebenar-benarnya Dan dalam keadaan yang sebenarnya itu Dia akan sama seperti manusia Atau Anda ingin mengatakan Keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah Tuhan Berarti manusia juga adalah Tuh-tuh-tuh Tuhan lagi memang ya Dengar baik Dengar baik Dengar baik saya sebutkan Pendelasannya sedikit Tapi ini maksudnya sama Bahwa Yesus yang kami percaya sebagai Tuhan dan Allah kami itu Akan datang kembali ke dalam dunia ini Menjemput saleh-salehnya Apa itu saleh-saleh? Tidak sama artinya dengan ayat yang saudara Apa itu saleh-salehnya? Apa itu saleh-saleh? Tidak perlu paham Sampai itu saya setopan Saya tidak mau jelaskan Nanti saudara akan tidak paham Lebih apa lagi Saleh itu bahasa Yunani Bahasa Arab Bahasa Yunani Itu yang dimaksud Itu yang dimaksud tadi Sama dengan dia yang Anda sebut Sebenarnya seperti sama dengan Tuhan ya Sekarang Yesus dalam keadaan yang sebenarnya apa? Kucing Ruh manusia Ruh Allah Berarti orang akan sama juga seperti Yesus Yaitu Ruh Allah Betul? Muhammad hanya diperintahkan untuk menembah Tuhan negeri Mekah Hanya Tuhannya negeri Mekah menurut saudara Saya tanya dulu Tuhannya negeri Mekah itu menurut saudara siapa? Dengar Semua yang berasal dari Tuhan Saya tanya dulu Saya tanya Tuhan yang menguasai negeri Mekah itu Tuhan yang mana? Kau jawab Itu kan di kitabmu Saya tanya Anda kan menertawakan ini Sekarang Tuhan yang menguasai Indonesia itu Tuhannya yang mana? Jawab saya Sudah nggak usah Indonesia Saya tanya dulu Saya tanya Apakah Tuhannya Yang Dengarkan Tuhannya Bani Israel itu adalah Tuhan yang menguasai negeri Mekah atau bukan? Jawab Saya Tanya Dia kan lagi Tanya Hei Kamu cuma Hanya Hanya Saya tanya Anda bertanya Ketika Anda membawa data di dalam Al-Quran Surah An-Amal ya An-Amal ayat-ayat 91 Tuhan yang menguasai negeri Mekah yang menguasai negeri Mekah Tuhan yang menguasai negeri Mekah Mekah itu Tuhan yang mana? Negeri itu negerinya mana? Negeri dongeng atau negerinya? Saya tanya dulu Saya tanya Kalau Anda nggak paham ayat ini Tuhan yang berkuasa Tuhan yang berkuasa atas negeri Mekah itu Tuhan yang mana? Jawab dulu saya Yehova Berarti bagian Rasul Muhammad SAW diperintahkan menyembah siapa? Menyembah siapa? Saya tanya dulu Saya tanya dulu Anda mengatakan Tuhan yang berkuasa atas negeri Mekah itu adalah Tuhan Yodh Hefave atau Hassem atau Yehova Sekarang saya tanya Rasul Muhammad SAW disuruh menyembah Tuhan yang mana? Tidak tahu yang di Mekah itu siapa? Tuhan yang di mana? Loh Memangnya Tuhan yang kau sembah itu bukan Tuhan bagi negeri Mekah? Hah? Dia cuma Tuhan di Kanaan Dia cuma Tuhan di Israel saja Gitu maksudmu Jadi Tuhanmu itu cuma untuk negeri Israel Yesus adalah Tuhan ya Di mahal Allahu Akbar Allahu Akbar Manusia yang dipersembahkan tentara Romawi kepada Dewa Molok Anda anggap Tuhan Anda lucu disitu Justru membingungkan saudara-saudaraku yang Nasrani Membingungkan dari pertanyaan dan jawaban saudara menjelaskan tadi membingungkan Tidak ada yang membingungkan Inna ma'umirtu An'a'bada rabbahazihil baldatil ladhi harramaha walauhah Biar 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 biarlah biar 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 bagi lanjut lanjut Aku nabi Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini yang dia telah menjadikan suci padanya Hanya negri ini dengarkan dan segala sesuatu adalah miliknya siapa pemilik segala sesuatu jawab saya hanya negeri ini Iya sekarang jawab saya siapa pemilik segala sesuatu jawab saya siapa itu itu kan Al-Qur'an ya saudara-saudara ya awalnya Anda bertanya tentang Al-Qur'an pemilik segala sesuatunya ya si Muhammad kalau saya berarti aku misalnya dalam iman saya kenal saja dialih sekarang sekarang pemilik segala sesuatu itu siapa jawab saya Adonai Adonai berarti Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan menyembah siapa 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 Adonai Adonai Anda sepintar karena Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi adalah rabbus sama watiwal art Tuhan pencipta langit dan bumi Bang Jumala yang berkuasa atas segala manis langit dan bumi sama dengan Adonai yang saya sebut tadi loh emang Tuhan ada berapa Bang menurut saudara sama enggak ada menurut saudara apakah Adonai itu adalah Tuhan bagi negeri Mekah atau bukan ya eh pemilik selesai udah selesai ya udah ya minum-minum kopi minum kopi campur masako udah ya teman-teman Aduh gimana Alhamdulillah saya pengikut Bani Israel Bani Ismail Salaman dulu dong Salaman dong sama kaum Yahudi dong Yaudah kamu udah selaman di Mbak Tuhan yang sama Salaman dong kalau emang disunat Nah anda sendiri berarti tidak bersunat ikuti siapa jadi sunat saya Kristen mati saja berarti anda Yesus tidak berguna bagi anda ini sunat itu hanya tradisi oleh orang-orang kawin Yahudi itu tradisi itu tradisi atau perintah Tuhan dengarkan Jumat tradisi atau perintah Tuhan Yahudi bung bung itu sunat tradisi atau perintah Tuhan yang tradisi Hah tradisi Hai Muhammad tidak disunat coba belaskan ayat Al-Quran kalau emang ada Muhammad disunat karena kalau Yesus disunat sudah ada dong ya oke oke coba tuh Rasulullah melalui misalnya dengan Muhammad Rasulullah melalui mulutnya sendiri mengatakan aku sunat dari sejak lahir Nah sekarang mana pengakuan Yesus mana pengakuan Yesus kalau dia sunat mana coba tunjukkan dulu tunjukkan dulu ayat Al-Quran kan saya pertanyaan saya kok situ nanya mulu saya pertanyaan saya tapi nggak dijawab tunjukkan ayat Al-Quran kalau emang Muhammad disunat di dalam surah Al-Araf beliau diperintahkan untuk mengikuti ajaran Ibrahim ada gak kata-katanya disunat nggak ada ya udah berarti 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 tidak disunat karena tidak ada kata-kata sunat betul nah sekarang Musa sunat atau tidak di perjanjian lama di kami ya di Alkitab ya itu orang-orang masih di perjanjian lama Musa sunat atau tidak lama mereka disunat mana dalilnya Musa disunat lama itu orang-orang bersunat mana dalilnya Musa disunat di dalam Taurat tunjukkan pada saya juga ayatnya dimana mana dalilnya Musa Daud Salomo mana saya kan sudah jawab apa yang kamu mau aku sudah jawab mana perintahnya di dalam Al-Quran agar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mengikuti syariat sunat Al-Araf ayat 123 Anamal ayat 123 udah jelas tuh oke udah ya ikutilah jawabannya gimana ikutilah ajaran Mila Ibrahim salah satu Mila ajaran Ibrahim itu adalah sunat dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mengakui adalah salah satu berkah yang diberikan oleh Allah kepada aku aku dalam keadaan sunat nah sekarang sekarang anda mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dijelaskan disunat oke lantas anda mengambil kesimpulan beliau tidak disunat nah sekarang apakah ada pengakuan Musa di dalam Torah yang anda anggap Torah bahwa dia disunat kalau ada tunjukkan kepada saya kalau tidak ada maksudnya tidak ada faktanya tidak ada Musa disunat tidak ada Daud disunat tidak ada Salomo disunat tidak ada Joshua binun disunat itu semua manusia itu apakah mereka ini disunat kami mengimani Yesus bukan Musa Jumat Jumat Oh gitu ya sekarang kalau begitu begini sabar-sabar Dinda sabar kalau begitu tolong tunjukkan pengakuan Yesus disunat berarti situ belum paham isi Alkitab tolong tunjukkan galilnya Yesus mengaku disunat jawab itu nggak paham berarti jangan katakan paham saya ini Injil berjalan saya minta kepada saudara tunjukkan ke saya saya berhenti jadi apologet kalau anda bisa menunjukkan ke saya satu data Yesus mengaku disunat channel saya saya tutup saya blokir saya hanguskan tunjukkan Oke terima kasih itu saudara-saudara mengakui saudara mau jadi Injil berjalan ya Puji Tuhan rohnya akan bertemu saudara dan memberi hidayah ya kalau di muslim ya semoga banyak yang mendapatkan hidayah dalam pekan ini Alhamdulillah dua yang mendapatkan hidayah berkat penginjilan saya sekarang saya tunggu anda sampai dua hari sebelum kiamat tunjukkan pengakuan Yesus dia sudah sudah bersunat sudah berarti jelas Muhammad tidak disunat tidak dijelaskan jadi anda cuma mau bertanya untuk nangis iramanya enggak bagus loh didengar orang dewasa nangis nggak bagus aku masuk boleh gurudah silakan silakan juga tidak ada ya ini ya Nah perhatikan ini banyak banget saksi-saksi nggak cuma matius doang tapi kalau Nabi Muhammad banyak saksi-saksinya ini kita buka di ini ya kitab albidayah wanihayah jilid tiga karangan al-hafiz al-mufasir Ibnu kathir imamnya para guru-guru sejarah Al-Qur'an nah disini direwayatkan di halaman 635 al-hafiz abu bakar al-bayhaki berkata Muhammad bin Abdillah al-hafiz mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ismail mengabarkan kepada kami Muhammad Ibnu Ishaq mengabarkan menceritakan kepada kami Abu Bishir Mubashir bin al-hasan menceritakan kepada kami Yaqub bin Muhammad Azuhri menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Imran menceritakan kepada kami Abdullah bin Usman bin Abu Sulaiman bin Abi Jubeir bin Mut'im menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Abu Suawil atau Khafi dari Usman bin Abu As ibuku menceritakan kepada aku bahwa dia menyaksikan proses persalinan di Aminah binti Wahab ini halaman 635 636 Gurunda 600 35 636 jili tiga jili tiga Oke sip ini ibunya ya ibunya Usman bin Abu As menceritakan kepada aku bahwa dia menyaksikan proses persalinan Aminah binti Wahab melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam dia berkata eh itu tuh 637 salah-salah Sorry 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 yang ini yang ini Al-Bayhaqi berkata ulang ya ulang ya maaf maaf Abu Abdullah al-Hafis mengabarkan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Hatim ad-Dara Jirdi mengabarkan kepada kami di Marwah Abu Abdullah al-Busanji menceritakan kepada kami Abu Ayyub Sulaiman bin Salama al-Qaba'iri menceritakan kepada kami Yunus bin Atok menceritakan kepada kami dari Usman bin Robiah bin Ziyad bin Al-Haris Ashada'i di Mesir Al-Hakam bin Aban menceritakan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari ayahnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam kondisi telah diselamat datang di kebenaran dan terpotong ari-arinya itu kitab apa ya itu sirona bau ya bukan ya itu apa itu ini Albi ini albidayah wanihayah saya tunjukkan Al-Bidayah oh iya wainai sunat itu Al-Quran bukannya kamu baca akurat kan perkataan Allah perkataan Allah hukum-hukum dong kalau sejarah ya dari manusia-manusia jalan sebagai saksi ya enggak saya tanya Al-Quran bukan itu itu dia bisa aja ditulis memang semua buku ditulis dong kawanku ini itu data ya ini nih 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 senjata apakah ada ayat Al-Quran yang menjelaskan yang satu kilo ya Bang Jumat kalau kayak gitu kalau kayak gitu Ruli kita satu kok kita satu kosong jadinya karena alam satu kilo iya karena ala Bapak ala Bapak itu nggak pernah menceritakan Yesus di sunat loh percaya dia sama gua ya enggak aku ada firman Allah semua isinya enggak ada perkataan manusia gitu loh Ruli jadi tolong dibedakan gini tulis dong Al-Quran Al-Quran itu perkataan Allah semuanya Nah kalau misalnya biblos itu tuh perkataan Tuhan perkataan manusia iblis binatang dan juga orang-orang yang nggak tahu siapa asal-usulnya itu dicampur semuanya dalam biblos kita lihat ya misalnya Yesus di sunat di Tuhan ya cuma hanya memang enggak ada perkataan Allah nah sekarang Tafsir kataan Bapak ada perkataan Bapak yang mengatakan Yesus di sunat gua itu sampai 512 pertanyaan saya belum dijaga tidak ada itu gitu aja dong coba lima lah kan enggak ada alam mengatakan Yesus di sunat in mimpi apa dong Matius jatuhnya apa dong nih kita buka Matius ya kita buka Matius sekarang kita lihat sama-sama kawan-kawan nah ini ya misalnya di sunat nah itu ada di besarin bun besarin bayarnya ya sabar ya sabar Bunda sabar itu dimana sih Yesus di sunat dimana ya belum ada di sini dua pasal dua-satu dikatakan Yesus sudah berapa saya masih Yesus ini berisi bahwa Yesus di sunat delapan hari setelah pelajarannya sunatnya ubi goreng juga ternyata tapi di Al-Quran kok nggak ada Yesus di sunat di sini ya dua Muhammad di sunat katanya menggunakan Tuhan bersunat diturunkan oleh Tuhan mana kok nggak kok nggak ada Yesus di surat dimana ya terulih lukas dua lukas dua baca dong dua satu dua lukas dua coba kita lihat siapakah apakah disini yang berbicara Allah Bapak penulis kita lihat-lihat disini padahal Mereka tuh tau mereka tuh dimana gitu loh lukas terima ilmu dari mana kira-kira ya siapa yang sampaikan ke lukas siapa tahu ini ala Bapak kan siapa tahu ini ala Bapak lukas dua dimana lukas berapa lukas dua berapa sih di surat Yesus lukas dua dua satu oke nah ini salah kok malah bawa bukunya gue nah ini lihat dan ketika genap delapan hari dan ia harus disunatkan ia diberi nama Yesus ini yang ngomong siapa bre tapi di Al-Quran tidak ada ya Muhammad di sunat ya ya Al-Quran Allah di sini di sini ala Bapak juga nggak ngomong kok ala Bapak nggak ada ngomong Yesus di surat kok Bang enggak tapi kita ada pengakuan Rasulullah sunat Nah Yesus ada nggak pengakuan dia disunat itu dia gitu loh dan ini perhatikan ya ini guruna ini iya harus disunatkan ini belum tentu jadi belum tentu nggak jadi ya masih abu-abu ini abu-abu betul iya harus disunatkan loh Bang itu sebabnya saya sebut tadi sunat bersunat menurut hidup kan berasalkan tradisi Pak enggak Galatia 2 nomor delapan orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir ayo ini perkataan Lukas Yohannes sorry Galatia 2 nomor 14 di dalam Galatia 2 nomor delapan Petrus diutus untuk orang bersunat Yohannes apa Paulus diutus untuk untuk orang-orang yang tidak bersunat berarti kalian ini pengikut siapa pengikut Petrus atau pengikut Paulus pengikut Yesus lu Yesus mengajarkan bersunat sunat hatimu harus disunatkan dari sunat hati itu menghilangkan kesombongan untuk taat kepada Tuhan ayo guna dikeluara Iya silahkan dikir buktikan reka medis orang-orang Kristen yang livernya dipotong silahkan Yohan ngawur lagi pertanyaan lanjut guruna aduh parah ini Bung Bung di dalam keluaran 23 nomor 7 kalau hati kalian itu disunat Anda akan meninggalkan dan tunduk kepada perintah Tuhan agar tidak membunuh Yesus Anda akan meninggalkan mengimani Yesus itu dibunuh oleh tentara Romawi itu baru dikatakan sunat hati Anda Kenapa Tuhan melarang pembunuhan terhadap Yesus tapi Anda mengimani pembunuhan terhadap oknum yang diserahkan oleh tentara Romawi betulah salah saya sebut dari awal tadi Anda Pak tidak paham dan tidak mengerti sekarang gini Bung sekarang gini Bung Chris 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 menurut saudara keluaran 23 nomor 7 disitu ada perintah jangan kau bunuh orang yang benar jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah kira-kira Yesus ini dibunuh enggak berdasarkan hukum ini kalau cerita tentang pembunuhan atau penyaliban Yesus itu lain yang dimaksud dalam perjadian lama yang saudara enggak enggak saya tanya saya tanya dulu menurut menurut data ini menurut perintah Tuhan ini menurut perintah yang ada di dalam keluaran 23 nomor 7 ini itu kan sudah dijelaskan Pontius sekarang ketika Yesus dibunuh apakah melanggar perintah 23 dari keluaran ini ayo apakah orang benar bisa dibunuh menurut data ini tidak berarti yang dibunuh oleh tentara Romawi orang benar orang fasik atau pengkhianat jawab ngawur pertanyaannya salah Bang loh sekarang saya tanya menurut data keluaran 23 nomor 7 Apakah Yesus itu bisa dibunuh ya itu untuk manusia Bang saya enggak minta anda berasumsi saya tanya berdasarkan hukum menurut hukum Tuhan keluaran 23 nomor 7 Apakah Yesus boleh dibunuh jangan membunuh jangan bersinah jangan mencuri itu untuk manusia Oke apakah Yesus dibenarkan kalau dia dibunuh Hai ambang hati hukum manusia dari manusia ini hukum Tuhan jangan kau membunuh orang yang benar kalau Tuhan Tuhan melarang Tuhan melarang berarti yang dibunuh oleh tentara Romawi ini orang benar atau orang bersalah Hai dalam keyakinan kami ya dalam keyakinan kami Yesus yang tidak bersalah dibunuh-bunuh berarti pembunuhan itu benar atau tidak membunuh bersalah yang membunuh bersalah saya tanya pembunuhan terhadap Yesus itu benar atau tidak dikenalkan keyakinan kami tidak benar tidak boleh tidak benar kami juga mengakui tidak benar berarti pembunuhan Yesus itu adalah pelanggaran betul bukan itu pengenapan pengenapan benar-benar anda mengakui bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu adalah ketidakbenaran betul-betul tersebut dari kejadian keluaran imamat bilangan dengan ulangan dan seterusnya bercerita tentang sesuatu saya tidak tanya itu sekarang Coba anda akui dulu pembunuhan terhadap Yesus itu dibenarkan Tuhan atau tidak Tius Pilatus sudah sudah bilang yang membunuh yang mencuci tangan tidak bukan itu ini pembunuhan Yesus pembunuhan Yesus ini pembunuhan Yesus ini dibenarkan Tuhan atau tidak bukan dibenarkan Pak berarti tidak dibenarkan oleh Tuhan kalau tidak dibenarkan oleh Tuhan berarti pelanggaran betul tiga sih Jumat Astagfirullah Coba anda bicara dengan logika berarti pembunuhan terhadap Yesus itu jadi dia menuruti kata-kata orang-orang parisi supaya dia tidak di nah sekarang yang mempersembahkan sekarang yang mempersembahkan darah Yesus ini Tuhan atau Tentara Romawi Ruli Ruli yang mempersembahkan darah Yesus di tiang salib Tuhan atau Tentara Romawi Jumat kalau kau pertanyaan itu berarti kau membenarkan bahwa Yesus mati bukan digantikan bukan memang dengarkan memang ada yang dibunuh di atas tiang salib Yesus tidak digantikan dong berarti Yesus mati dong bener dong loh bukan bukan sekarang berdasarkan keluaran 23 nomor 7 apakah pantas Yesus dibunuh Hai ayo 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 jangan cuman tertawa kalau menyebabkan manusia ya Apakah dengarkan apakah Yesus pantas dibunuh secara sadar berarti kau Jumam mengu penjual dengarkan saya dulu dengarkan saya dulu apakah pantas Yesus itu dibunuh menurut keluaran 23 nomor nomor 7 saya nggak bicara ke Ruli ke Pak Chris aja kayaknya dia agak-agak tetap makin error Pak Chris apakah Yesus ini ini pantas error-error pertanyaan saudara error makanya Yesus itu orang benar atau orang salah orang benar menurut keluaran 23 nomor 7 boleh ke orang-orang benar apa Anda jangan pakai keluaran pakai di perjanjian baru saja lah jangan dikerja luar saya tidak mau saya tidak mau karena Yesus sendiri mengaku Yesus sendiri mengaku tidak bos tidak boleh menghilangkan setitik pun dari hukum Taurah sekarang saya tanya apakah Yesus orang bersalah atau orang benar jawab benar di jelas orang benar apakah orang benar bisa dibunuh hanya Jumah Jumah karena bahwa orang ini tidak bersalah makanya apakah Yesus orang benar ini boleh dibunuh makanya Pontius Pilatus itu takut sama orang parisi takut jatuh dia saya tanya saya tanya kamu diam Ruli Ruli kamu diam saya tanya sama Chris apakah Yesus orang benar ini boleh dibunuh saya sebagai manusia ya sebagai manusia saya kris ya saya enggak pernah bilang anda itu kucing loh enggak pernah bilang kucing memang anda manusia berbeda 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 saya iya sekarang saya tanya apakah Yesus yang benar ini boleh dibunuh maka saya jawab sebagai manusia saya kemanusiaan saya tidak boleh tidak boleh apakah pembunuhan kepada Yesus itu bisa dibenarkan dihadapan Tuhan Anda percaya kepada saya manusia kris atau saya iman percaya saya kristian anda kristian yang saya tanya apakah dihadap apakah dihadapan Tuhan pembunuhan ternyata menjawab saya sebagai manusia kak atau iman percaya saya Oh berarti anda dengan iman anda bertentangan jelas berdosa Pak sekarang saya tanya apakah iman anda dengan kemanusiaan anda bertentangan jauh tapi anda mengakui bahwa iman anda dengan logika anda itu bertentangan gitu saya tidak pakai logika Pak kalau soal lima tidak pakai logika saya Pak oke oke bodoh oke 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 anda sudah mengaku diri anda patahkan bahwa anda adalah bodoh nah sekarang saya banyak kepada saudara eh Ruli 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 penjual Estontok Gaudiam gini Pak Chris Pak Chris Pak Chris Pak Chris Apakah menurut saudara pembunuhan terhadap Yesus itu dibenarkan oleh Tuhan sebagai manusia biar saya bilang tidak boleh dibunuh orang benar kok dibunuh sebagai manusia tidak boleh sebagai manusia akal manusia Yesus Kristus yang adalah orang benar itu tidak boleh boleh dipersembahkan atau dibunuh betul betul-betul sadar di bunuhnya lain-lain-lain soal-soal cara dipersembahkan lain-lain lagi konteksnya itu Pak Hati-hati berkata Dengarkan saya Ruli 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 penjual Estendol kau diam dulu Ruli ini Pak Chris dulu yang mau diterapi duluan Pak Chris Pak Chris Pak Chris saya berhadapan dengan dua Chris kayaknya disini adalah Chris yang beriman tapi iman buta dengan Chris yang normal sebagai manusia berakal saudara yang bodoh menurut saya sempatnya saya bilang saudara-saudara yang lebih bodoh dari saya terus kenapa anda membagi diri anda menjadi dua apa alasannya? karena iman percaya saya itu tidak bisa dikocor oleh perbuatan manusia Chris saya berarti iman anda bertentangan dengan akal anda betul? bukan dua hal yang berbeda Pak sekarang saya tanya iman anda tidak bertentangan dengan akal anda betul? hehehe iman saya tidak bisa dikocor tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia Pak berarti logika anda bertentangan dengan iman anda betul? tidak bertentangan Pak tidak kalau tidak bertentangan kenapa anda membela diri kayak Yesus? hehehe karena saya murid Yesus yang setia kalau anda murid Yesus itu Yesus mengajarkan Matius 8 nomor 4 untuk mempersembahkan manusia atau mempersembahkan hewan? jawab darah darah apa? terserah mau hewan mau manusia silahkan nenekmu Kiper itulah saya katakan anda lah yang bodoh jangan kau bilang orang yang bodoh disitu yang bodoh Yesus mengajarkan dalam Matius 8 saudara-saudara yang salah keliru besar darah yang saya maksud darah Yesus darah Yesus itu darah manusia apa darah hewan? Tuhan Allah pun diri Firman Allah yang hidup sejak kapan manusia jadi Tuhan dosa sehingga dia selamat mati surga perbuatan benar manusia tidak bisa menyelamatkan membawa manusia mati dalam surga bohong bohong yehe skill 18 perbuatan manusia bisa menyelamatkan manusia baca saya bacakan mau dimana Pak yehe skill 18 ketawa aja terus tadi dibilangnya bang sumai yang bodoh yang sumai yang gua bodoh saya sebut yehe perjanjian lama baru itu dengarkan saya tolong sebut dulu tolong sebut dulu sebut buat saya yehe skill 18 tadi kita perjadian lama atau perjanjian baru perjanjian lama kenapa rupanya habis kenapa bisa kenapa bisa anda habis karena di sana masih pakai darah-darah bakar bakar sembah-sembah loh sekarang 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 perintah Tuhannya minta kemudian dipersembahkan darah hewan apa darah manusia jawab di perjanjian lama Pak orang masih bakar hewan di perjanjian baru yang mengajarkan mempersembahkan darah manusia siap di mana Tuhan meminta persembahan darah manusia di mana tunjukkan ke saya tunjukkan ke saya Pak Kris Tuhan satu-satunya korban tunggal tidak ada korban-korban lain lagi siapa yang minta siapa yang minta Yesus dikorbankan silakan silakan penjualnya secendol silakan sekarang siapa yang minta siapa yang minta persembahan darah manusia Pak Kris di perjanjian lama siapa itu orangnya yang di perjanjian baru siapa yang minta di perjanjian baru siapa yang minta persembahan darah jawab tidak ada yang minta Pak tidak ada yang minta hahaha lalu kenapa kalian mengimani persembahan darah manusia karena Tuhan Allah dalam roh dan iman kami ya disampaikan diajarkan ke kami bahwa muncul lah satu-satunya korban penebus pengganti korban-korban di perjanjian lama itu itu di mana anda mendapatkan ilmu bahwa korban di mana ilmu dari mana ilmunya persembahan darah manusia itu adalah nebus dosa Mbak Gugel lebih pintar Pak nanti ditanya aja yang begitu di mana ilmunya mempersembahkan darah manusia itu adalah keselamatan di mana ilmunya hehehe 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 saudara melogikakan melogikakan apa yang kita percaya sebagai Tuhan nah itu gitu saya tak mengerti Yesus mengajarkan kasihilah Tuhanmu dengan akal budi jangan dengan iman buta Amsal 3 nomor 5 berpeganglah kepada firman Tuhan jangan berpegang kepada pengajaran pribadi-pribadimu sendiri-sendiri sekarang mana firman Tuhannya yang meminta persembahan darah manusia tunjukkan ke saya saudara bicara darah itu ada di perjanjian lama saja buka cari semua tadi sudah sebut ada di ISKL saudaraku saya ini jalan saya ini juru selamat supaya anda selamat hehehe oke sekarang saya minta kepada saudara kalau dengan darah Yesus Anda bisa diselamatkan di mana Tuhan pencipta langit dan bumi meminta persembahan persembahan penghapus dosa dengan darah manusia itu tertulis di mana tidak minta darah pak tidak Yesus yang dikorbankan siapa yang mengorbankan halo siapa yang mengorbankan Yesus manusia-manusia berdosa itu nah apakah pengorbanan yang diberikan manusia berdosa itu diinginkan oleh Tuhan atau tidak 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 berarti Tuhan tidak menginginkan persembahan manusia terus kenapa anda mengimani kenapa anda mengimani salah lagi jawaban saudara itulah sekarang yang mempersembahkan Yesus siapa anda melihat tokoh dari sisi manusianya bahwa anda melihat seolah-olah saya tanya saudaraku Chris kalau anda masih bisa diselamatkan saya tanya siapa yang mempersembahkan darah manusia di atas tiang salib saudara dan saya anda masih waras itu paham anda masih waras anda masih waras anda masih waras tidak begitu ya saudara yang mencapai mengurubah mengorbankan Yesus kan saudara tanya ya maka saya sebut saudara dan saya mengorbankan dia anda masih waras anda masih bisa disebut waras Yesus disalibkan tahun berapa anda lahir tahun berapa hehehe sampai di sini saudara tidak paham ya makanya saudara bilang saya tadi kalau tocsotot colong tocsolong anda cerangkan ke saya bagaimana saya bisa kepada saudara dan saya Yesus harus dikorbankan di atas salib siapa yang mengatakan harus siapa yang mengatakan harus tadi yohanes 3 16 baca itu ulang lagi yang balesnya sebut ulang kembali ke situ dimana tertulis di yohanes akan dunia ini maka dunia ini siapa saudara dan saya hari ini ada mawa juga termasuk begitu besar kasih Allah akan dunia ini maka dia menganugerahkan anaknya untuk mengaruniakan bukan anugerah mengaruniakan anaknya supaya untuk supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal dimana oke surga supaya anda percaya kepada dia matius 8 nomor 4 persembahkan kalau percaya kepada Yesus kita peroleh hidup yang kekal betul atau tidak 100% benar oke matius 8 nomor 4 Yesus perintahkan mempersembahkan hewan atau mempersembahkan manusia jawab lagi salah kontennya salah pak katanya percaya kepada Yesus 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 memerintahkan mempersembahkan darah hewan atau darah manusia kalau yang dikorbankan itu matius Lukas Yohane silakan pas matius 8 nomor 4 Yesus memerintahkan mempersembahkan manusia berdosa Yesus memerintahkan mempersembahkan darah hewan atau darah manusia jawab katanya percaya kepada Yesus ketika Yesus memerintahkan mempersembahkan darah hewan korban hewan kalau anda percaya sejatinya anda mempersembahkan apa manusia atau hewan saya tanya Yesus memerintahkan mempersembahkan persembahan seperti yang diperintahkan Musa sekarang sebelum ke Yesus jadi korban Yesus memerintahkan mengorbankan hewan atau Yesus sudah gagal paham sampai situ Pak lo gagal paham sudah nyambung sui sepis sendiri anda katanya percaya tapi ketika Yesus tidak berbicara korban-korban lagi no saya tidak saya sambung berarti Yesus anda percaya anda percaya kepada Yesus Yesus meminta pengikutnya mempersembahkan darah hewan anda percaya Yesus memperdipersembahkan di atas tiang salib sebenarnya anda ini percaya siapa percaya Yesus Pak Nah kalau percaya Yesus Yesus memerintahkan dan mempersembahkan hewan atau manusia ketawa Yesus tidak suruh saya persembahkan korban-korban lain lagi tidak ada matius 8 matius 8 nomor 4 Yesus nomor ini dengarkan 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 Yohannes 14 bung Yohannes 14 nomor 12 apa yang dikatakan oleh Yesus jika engkau percaya kepada aku jika engkau percaya kepada aku kata Yesus maka engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan aku memerintahkan aku bekerja untuk memerintahkan Bani Israel yang memperlukan kurang 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 dengarkan bersuara tadi putus-putus saya nih Yohannes 14 nomor 12 jika engkau percaya kepada jika Yohannes jika engkau percaya kepada aku engkau aku akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan Yesus memerintahkan mempersembahkan ternak hewan kalau hari saya mau maka 14 air berapa tadi 12 Allah Allah wala kuwata illa billah dengan kalau anda percaya kepada Yesus maka anda akan melakukan pekerjaan yang Yesus juga contohkan betul Pak Chris coba diperiksa nadinya Bang Pak Chris saya masih ada masih 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 anda yang hilang-hilang suaranya Hai Yohannes 14 nomor 12 aku Yesus berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan aku melakukan pekerjaan dimana aku memerintahkan Bani Israel untuk mempersembahkan persembahan hewan kurban maka jika kamu percaya kepada aku kamu pun akan mengajarkan mempersembahkan persembahan hewan kurban saudara keliru besar sekali ayat itu dimana ditulis di ayat Alkitab mana saudara pegang nih hahaha saya baca ya dengar versi saya baca di Alkitab yang saya sedang buka ini saya menunjukkan jalan keselamatan ayat 12 saya baca dengar aku berkata kepadamu sesungguh Hai hilang Hai hilang hilang Hai sesungguh Hai pingsan sesungguhnya gue coba nadinya bu ibu ibu bapak masih ada enggak ibu 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 bapaknya mana bisa miko dong enggak enggak sih kenapa penyakit jantung koroner ini sabar-sabar saja ya lu Hai waduh matung hilang langsung sinyal sinyal oke adindah semua sahabat-sahabat saya saya pamit untuk diri saya mau dalam perjalanan seperti biasa sebentar malam kita jumpa lagi ya saya diturunkan aja setelah ini biar teman-teman kita yang lain naik terima kasih atas kebersamaannya tadi Pak Kris kupikir kupikir ada ilmu baru yang bisa kita juga ada tugasnya menjutrak tuh silakan Bang Hanti dilanjut saya dengan abang saya mau menuju ke gunung ini mereka udah menunggu hampir dua jam ya 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 ya